Selanjutnya, jika teman-teman ingin langsung menuju ke lokasi keberadaan HP kita yang hilang tersebut, teman-teman perhatikan, disini tinggal teman-teman zoom saja yang gambar handphonenya, teman-teman zoom seperti ini. Berikut ini saya bagikan video tutorial terbaru, cara untuk melacak lokasi HP yang hilang. Langkah yang pertama, teman-teman buka saja aplikasi Google Play Store, kemudian ketikan di pencarian, temukan perangkat saya. Nah ini dia untuk aplikasinya, silakan saja teman-teman download. Jika sudah di-download, langsung saja teman-teman buka untuk aplikasinya. Berikutnya teman-teman pilih di bagian menu login sebagai tamu. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan akun Google HP yang hilang tersebut. Pastikan teman-teman mengingat untuk akun Googlenya. Lalu kita klik berikutnya. Berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi akun Google HP yang hilang tersebut. Kita masukkan untuk kata sandinya. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini langsung terdeteksi teman-teman ya. Di sini saya mencontohkannya di HP Redmi 8A. Nah bisa teman-teman lihat, di sini untuk terakhir dilihat baru saja. Dan untuk persentase baterainya juga langsung terbaca. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian 3 menu yang paling bawah ini ada putar suara. Amankan perangkat. Kemudian hapus perangkat. Jika kita klik di bagian menu putar suara. Maka dengan secara otomatis untuk HP yang hilang tersebut akan berdering. Kemudian untuk yang ketiga di bagian amankan perangkat. Di sini ada gambar gembok. Bisa teman-teman lihat. Nah untuk di bagian amankan perangkat ini kita bisa langsung menguncinya. Jika kita takut HP kita yang hilang tersebut dibuka oleh si maling atau juga si pencuri HP kita tersebut. Dan untuk yang nomor 3 ada menu hapus perangkat. Nah teman-teman jika ada data penting dan tidak ingin dibuka oleh si pencuri. Teman-teman langsung saja klik di bagian hapus perangkat. Maka dengan secara otomatis HP kita yang hilang tersebut akan langsung terreset ke setelan pabrik. Kemudian jika kita ingin menuju ke lokasi keberadaan HP kita yang hilang tersebut. Teman-teman perhatikan di bagian gambar Google Map ini di sini ada gambar handphone. Nah untuk gambar handphone tersebut itu adalah gambar lokasi keberadaan HP kita yang hilang di curi tersebut. Selanjutnya jika teman-teman ingin langsung menuju ke lokasi keberadaan HP kita yang hilang tersebut. Teman-teman perhatikan di sini tinggal teman-teman zoom saja yang gambar handphonenya. Teman-teman zoom seperti ini. Selanjutnya kita klik tahan lama di bagian gambar handphonenya. Oke kita klik. Selanjutnya teman-teman perhatikan di bagian bawah ada angka ya. Nah untuk di bagian angka ini yang saya kasih tanda lingkaran. Teman-teman cukup salin saja untuk angka yang tertera di bawah ini. Teman-teman tekan tahan lama. Kemudian teman-teman salin saja semuanya seperti ini. Oke. Kemudian kita klik salin. Selanjutnya kita keluar saja dari aplikasinya. Di sini kita hapus dulu untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang. Kemudian kita langsung buka untuk aplikasi Google Map. Kita langsung saja klik di bagian Google Map. Kita tunggu sampai terbuka. Selanjutnya di bagian atas teman-teman klik di bagian telusuri di sini. Kita klik. Nah selanjutnya silakan teman-teman pastikan atau juga tempelkan untuk kode atau juga angka yang tadi sudah kita salin. Kita tekan tahan lama. Kemudian klik tempel. Kemudian kita klik cari. Kemudian selanjutnya kita klik di bagian rute. Kemudian pilih lokasi awal. Pilih lokasi Anda seperti ini. Kita klik saat aplikasi digunakan. Oke selanjutnya kita langsung klik di bagian mulai ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman tinggal mengikuti arahan dari Google Map. Pokoknya kurang lebih caranya seperti itu. Silakan teman-teman tes saja sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.